Intro Sahabat I Dream, kita lanjutkan perbincangan dengan Barlian Juliantoro, Bung Toro Aktivis mahasiswa yang juga aktif dan peduli dengan masalah sosial Bagaimana mulanya Anda punya kepedulian kepada masyarakat ya Sekitar Bantar Gebang, itu daerah Bekasi ya? Ya, Bekasi Timur tepatnya Jadi waktu itu gak sengaja sih ya Pak Jadi dari program Beasiswa saya Waktu itu mengajak untuk bikin satu kegiatan romadon Dan itu tepatnya di pangkalan 2 Jadi kalau membayangkan Bantar Gebang Jadi mungkin bisa dibayangkan bahwa Bantar Gebang itu Ada namanya tempat pembuangan akhir Tempat sampah itu Jakarta dan sekitarnya ngebuang di sana Dan di Bantar Gebang itu ada beberapa pangkalan Itu sekitar ada 15 sampai 20 pangkalan Kayak terminal juga ya? Jadi saya waktu itu posisinya di pangkalan 2 Dan di setiap pangkalan itu isinya gunung-gunung sampah semua tuh Dan gunung-gunung sampahnya tuh bisa 10-15 gunung gitu Dan gunungnya tuh ya segede-segede mall gitu Kalau misalnya disini mungkin kayak Margo Mall atau Detos Itu sebesar itu Itu ribuan ton sampahnya? Yap itu setiap hari Dan kemudian waktu itu ada acara dari Biasiswa saya Untuk bikin apa namanya pesantren romadon Kemudian disitu saya melihat bahwa Ini pengalaman baru ya Dalam artian waktu itu pertama kali saya ke daerah Bantar Gebang Dan menemukan daerah seperti itu gitu Itu memang gak bisa dibayangkan bahwa ada ternyata Apa namanya orang-orang yang hidup bener-bener di sampah gitu Dan sampai disitu saya berpikir ini apa ya yang menarik kira-kira yang Apa namanya bisa saya bantu disini Waktu itu kemudian saya lihat anak-anaknya Jadi anak-anaknya karena kita bikin pesantrennya untuk anak-anak gitu kan Saya ngobrol-ngobrol segala macem Nah dan tertarik gitu Itu ada orang tuanya disitu? Ada orang tuanya Tinggal disitu? Tinggal disitu Jadi kita ngebayanginnya gini Ini gunungan sampah, gunungan sampah Nah di bawah gunungan sampahnya tuh mereka bikin bedeng-bedeng Bikin rumah Jadi rumahnya nempel sama gunung sampah itu Dan mereka memang bener-bener hidup dengan sampah gitu Dan itu saya nggak habis pikir mereka tuh bisa hidup gitu disitu Mungkin karena emang lama-lama jadi imun gitu ya Jadi akhirnya mereka juga nggak jadi masalah Karena mungkin pertama kali Waktu pertama kali saya datang ke sana tuh ya pengen muntah gitu Karena udah radius berapa kilometer udah kecil membawa sampahnya gitu Dan itu luar biasa sih ketika nanya-nanya sama adeknya segala macem Dan kami menemukan bahwa mereka ya sekedar hidup saja sudah Alhamdulillah gitu Ketika kita nanya pendidikan segala macem ya Seadanya gitu Akhirnya kita tergerak untuk masuk disana gitu Berapa orang? Anak-anak yang dibina itu? Waktu itu kita cuma Nggak banyak sih Hanya cuma 20 Dan waktu itu tujuan besar kami itu Membuat anak-anak ini tetap sekolah sih Dan ini jadi tantangan yang luar biasa gitu Karena orang tua cenderung ya anaknya nggak harus sekolah Jadi kecenderungannya seperti ini Kalau misalnya anak perempuan Dia cuma disekolahkan sampai SMP Dan kemudian langsung dinikahkan Nah kalau yang laki-laki bisa tuh sampai SMA Nah melihat fenomena itu Ini sayang banget gitu Padahal dari apa namanya pendidikan yang layak Harusnya mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak lagi Dibandingkan harus disana gitu Bisa diintaskan dari Betul Tapi asli mana sebenarnya? Aslinya banyakan sih dari Pantura sih Pak Dari Karawang Oh bukan Bekasi atau? Bukan Memang mereka dibawa sama orang Terus kemudian ditetap disana gitu Berarti ada tanda kutip semacam bisnis ya Atau ekonomi yang membuat tetap Kurang lebih seperti itu Jadi memang Waktu pertama kali saya datang Dan kemudian Mengutarakan liat saya seperti itu Ya mereka protes Ya terus nanti Yang bantuin saya nyari uang siapa? Kalau bukan anak-anak yang ikut pulung Karena itu mata rantai bitisnya Nah jadi artinya Si orang-orang tua ini Sebenarnya mereka Terjebak dalam lingkaran itu Jadi mereka itu Ikut dalam satu bos gitu Satu bos lapak gitu kan Kemudian kalau ada apa-apa Ada uang segala macem Dia mereka pasti minta kesana Nah kompensasinya apa? Kompensasinya orang tua Dan anak-anaknya ini harus mulung Harus ngumpulin Apa Rongsok Dan kemudian Nyetor ke bos itu Dan begitu terus Siklusnya sampai Anak yang tadi Besar dan kemudian melakukan hal yang sama Kita kenal udah berapa tahun tuh ya Lingkaran Nah itu kurang paham sih ya Saya belum Tidak Karena yang jelas Dari awal pun juga sudah seperti itu gitu Tapi warganya berganti atau gimana? Penghuni Kalau berganti sih Berganti pak Karena gak semua orang kuat disana gitu kan Jadi ya Ada yang disana kemudian Berganti orang Atau yang memang akhirnya mereka bertahan disana Malah justru makin banyak Jadi misalnya satu rumah Akhirnya bertetangga-bertetangga Kayak gitu Jadi disitu sih itu aja masalahnya Kayak gitu Nah setelah anda Beraktifitas sosial itu Anda membangun lembaga Disitu sih ya? Sebenarnya gini pak Jadi waktu itu Ada satu mitra Kita kebetulan ada mitra disana Ada satu tokoh juga Yang kemudian juga dia concern Di isu sosial untuk Pemulung ini Kita kerjasama sama beliau Jadi Kita Waktu itu Apa namanya Mengutarakan niat Mau begini-begini Kemudian kerjasama dengan beliau Akhirnya Melalui bapak inilah Melalui orang inilah Yang kemudian Meng Apa namanya Menghubungkan kami dengan Anak-anak dan orang tuanya Kita kasih tau Dan kemudian ada 20 anak Yang kita Apa namanya Yang kita Bidak Dan kemudian Alhamdulillah sih Kemarin ada 5 anak Yang kemudian Melanjutkan kuliah Dan itu pertama kalinya Setelah berapa tahun? Jadi saya dari Tahun 2012 Kemudian sampai 2015 2015 mereka lulus Apa namanya Lulus SMA Kemudian masuk kuliah Dan alhamdulillah itu mereka Dan orang Dapat beasiswa dari mana? Dapat beasiswa dari Universitasnya Dan beberapa juga Kita carikan Artinya mereka punya Kemampuan ya Anak-anak Apa pinggir Minimal gini pak Paling enggak Ada motivasi dulu Karena dari Motivasinya saja Itu Enggak ada gitu Maksudnya Kan karena dia orang tuanya Sudah Apa namanya Sudah ibaratnya doktrin Kamu tuh harus gini-gini-gini Sampai akhirnya mereka juga Udah tidak punya keinginan Untuk sekolah Karena mereka fokus Untuk ngebantuin Orang tuanya Gitu kan Nah setelah mereka Kuliah segala macem Ya alhamdulillah Beberapa ada yang sudah Bekerja dan kemudian Lebih baik lah gitu kan Terus ada juga Alhamdulillah Satu anak yang melanjutkan Apa yang saya lakukan Akhirnya Ada satu anak yang membuat Satu Jadi aktivisme sosial juga ya Ya alhamdulillah Ada yang melanjutkan disana Dia bikin rumah Apa namanya Taman baca juga Dan dia selalu inform ke saya Kak lagi gini-gini-gini Ya kadang-kadang Kita bantu segala macem Gitu sih pak Kalau Kapiler Indonesia itu Lembaga apa yang anda Oke Jadi Sebenarnya itu Gerakan sosial pak awalnya Jadi itu dulu komunitas Jadi temen saya Yang ngebuat awalnya gitu Itu tahun 2014 Waktu itu temen-temen Yang apa namanya Ingin melakukan Apa Kegiatan sosial Kemudian Mereka Sedikit riset Apa yang kira-kira Bisa dilakukan Akhirnya mereka Jatuhkan pilihan Ke panti asuhan Oh Tapi ternyata Ketika mau nyari panti asuhannya Mereka bingung juga Panti asuhannya yang mana gitu Akhirnya mereka punya ide Gimana kalau misalnya Semua data Panti asuhan Dijadikan satu database Di satu Platform Di website Akhirnya mereka bikin Waktu itu masih blogspot Kemudian ternyata Blogspot itu dipakai sama Orang-orang yang lain Mahasiswa-mahasiswa yang lain Nah berawal dari situlah Akhirnya kapiler berdiri Kita akhirnya melakukan Pemberdayaan ke panti asuhan Sampai hari ini sih pak Anda ada kerjasama Dengan kementerian sosial Atau dinas Mungkin hanya Ini kali ya pak Apa namanya Pemberitahuan kali ya pak Jadi untuk Sejauh ini sih belum pernah Tapi kita selalu Inform Mestinya pemerintah berkepentingan ya Seharusnya pak Kita juga Proses sih pak ya Jadi sudah Dari 2014 Sebagai komunitas Kemudian 2017 Kita baru Secara resmi Bikin yayasan Sampai hari ini Dan banyak Anak muda Atau Mahasiswa yang aktif Iya cukup banyak Karena kita Akhirnya Menggait Volunteer juga Sukarelawan Dari Mahasiswa juga sih Jadi untuk Tetap menggerakkan Aktivitas komunitasnya Seperti itu Tapi bagiannya bisa bertahan Lembaga-lembaga Sosial Ya itulah pak Sedihnya Jadi kita Hebat sekali Ya alhamdulillah Sampai hari ini Kita masih bisa bertahan Dan mungkin Ini juga berkat Doa-doa dari Kawan-kawan kami juga Yang akhirnya Mendukung Kegiatan kami Mudah-mudahan Ini masih bertahan Apapun bentuknya nanti Yang jelas Semangat untuk Melakukan pemberdayaan sosial Tetap berlanjut Ya alhamdulillah sih Masih bertahan sih pak Jadi memang Butuh semangat yang berbeda Berdemonstrasi Dengan Membina masyarakat Tapi gak juga beda sih pak Oh gitu ya Iya Kalau Ibaratnya demo kan Ibaratnya ya Dia juga harus konsisten Dengan sikapnya Termasuk juga ini Kadang Yang kadang-kadang gitu ya Bagi yang Intervensi sosial gitu Yang membuat mereka Putus asa juga Kadang-kadang Penerima manfaatnya juga Kalau mereka gak sabar gitu kan Nah ini Ibaratnya kita punya Tujuan besar atau goals gitu kan Goals kita seperti ini Tapi ternyata Penerima manfaat Atau target sasaran kita Mereka gak mau seperti itu gitu loh Dan itu butuh kesabaran Dan dalam hal ini Kita gak bisa berasumsi Bahwa kita Kita ya Solusi kita yang benar Enggak Jadi kita juga harus tanya Kebutuhan mereka itu apa Mahasiswa saja harus sabar Apalagi pemerintah Nah Mengentaskan Baik Kita lanjutkan pada segmen berikutnya Terima kasih